Hal tersebut diutarakan oleh Kasatpo PP Kabupaten Bungo Ansori Aroni kepada sejumlah awak media. Menurutnya, selama tahun 2013 ini sudah banyak PSK yang terjaring, yang menyebutkan jumlah PSK yang terjaring sekitar 40 hingga 50 PSK. Dijelaskan oleh Ansori, jumlah tersebut bisa saja bertambah dalam beberapa bulan ke depan. Adapun PSK yang diamankan tersebut merupakan PSK yang bekerja di kafe di pedesaan, seperti pada daerah Kuamang Kuning Pelepat Ilir dan Kejamatan Pelepat. Ansori menyebutkan ada beberapa kendala dalam memberantas PSK, yakni operasi petugas sering bocor kepada pemilik usaha maksia tersebut, sehingga tak jarang operasi gagal mengamankan PSK untuk diintrogasi. Sementara dari PSK yang diamankan, jika sudah dua kali tertangkap akan dikirim ke panti sosial Jambi. Sampai jumpa di Sampai söyleyente Pembatu. Kita kirim sejam, 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 apalagi sudah sampai dua kali, kebetulan ini baru satu kali, nanti kita lihat, nanti kata-kata yang ada di projek TNI ada nggak nama, ya, kalau ada nama nanti bisa juga, mereka kan nggak ada kanan, bohong ya, kita buktikan dengan kelihatan yang ada di asim kami ada nggak nama ya, sampai dua kali, ada dua kali kita kirim sejam, kita mohon kirim sejam di. Pantauan Jek TV di lapangan keberadaan beberapa tempat hiburan di Kabupaten Bungo pasca Lebaran Idul Fitri kemarin sudah semakin meningkat. Informasi yang diperoleh dari berbagai tempat hiburan seperti karaoke dan panti pijat serta salon tersebut mayoritas menyediakan perempuan nakal. Dari Kabupaten Bungo, Murdan Jek TV melaporkan.